Halo Sobat Lancet, apa kabarnya? Eh salah. Halo Sobat DB Mo, apa kabarnya? Semoga sehat dan tetap setia nonton Piala Dunia ya. Eh salah lagi, semoga sehat dan tetap setia nonton Drone Lancet hantam sana sini ya hehehe. Ramai diberitakan melalui Telegram, pada tanggal 18 Desember tahun 2022, Drone Raja Garis Depan yaitu Drone Lancet menyerang pertahanan udara Ossasam milik Ukraina. Ossasam adalah pertahanan udara jarak pendek salah satu jenis senjata bantuan NATO guna mengamankan langit Ukraina dari serangan udara Rusia. Senjata ini ditujukan untuk menyerang pesawat atau helikopter yang memasuki wilayah radar senjata ini. Namun apa mau dikata, yang datang bukan pesawat atau helikopter, yang datang malahan drone panjang berbentuk huruf X yang sudah kita kenal cukup baik. Ya dia adalah drone lancret. Dibantu oleh drone pengintai untuk mengirimkan koordinat di mana Ossasam ini parkir. Drone lancet langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Dari penampakan video ini, terlihat suasana lahan hijau yang cukup luas yang berarti, kejadian penyerangan lancet ini terjadi sebelum musim dingin melanda Ukraina. Mungkin si operator lancet dan operator drone pengintai baru sekarang sempat ketemu dan menyatukan video penyerangan ini, agar bos-bos yang lagi nonton video ini terhibur senyum-senyum sendiri sambil garuk-garuk kepala. Bila Anda lihat dalam video ini, bagaimana drone lancet menjalankan tugas rutinnya seperti biasa. Tabrak target, keluar api sedikit, asep putih tukang sate mengepul. Untung-untung bisa meledak hebat. Bledor gosong deh itu Ossasam hehehehe. Gimana agan-agan sekalian, sekali-sekali mau dilancet, atau mau dipencet-pencet sama janda cantik nan semelehoi di gang sebelah. Bagaimana tanggapan sobat DB Mo atas video ini? Silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa klik like share dan subscribe di channel ini. Salam drone pencet-pencet bos. Terima kasih telah menonton!